Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Daringma Channel Channel yang senantiasa menemani teman-teman Semua dalam persiapan Tentunya untuk UKP PPG Piloting Atau UKP PPG Guru Tertentu 2024, kita sudah memasuki Part keempat, jadi nanti tetap Ditunggu untuk konten-konten berikutnya Dari Daringma Channel Kita mulai saja Ingat ya Teman-teman untuk yang akan melaksanakan UKP PPG 2024 Guru Tertentu Soalnya ada Soal-soal yang diujikan ada Tiga jenis yaitu soal SJT Soal PCK dan studi kasus Studi kasusnya bentuknya urean Kalau SJT SJTnya nanti ada 15 soal Soal-soal SJT seperti apa Nanti menggambarkan dari kompetensi guru Ya baik profesional Kepribadian Sosial dan pedagogik Ini semuanya nanti terangkum di SJT Kita sudah bahas soal-soal SJT Di pertemuan sebelumnya Kemudian soal-soal PCK Ada 35 soal Ranah soalnya nanti kita terangkan Berdasarkan FR gitu ya Kemudian soal-soal studi kasus Bentuknya urean Jadi jangan khawatir teman-teman Selama teman-teman itu memahami Materi-materi Yang ada Nanti teman-teman bisa menjawab Soal-soal urean Next berikutnya Pak Adi sedang mencermati hasil tes Siswa Mendapati bahwa siswa Masih kesulitan menjawab benar Untuk soal Rini les renang Setiap 8 hari sekali Andi les setiap 15 hari sekali Eka setiap 30 hari sekali Jika tanggal 2 November 2022 Mereka bertiga les bersama Maka akan les bersama lagi Pada tanggal Jadi ini teman-teman Ini tentang Yang ditanyakan Tentang Apa Tindakan yang sesuai Untuk dilakukan oleh Pak Adi Ini terkait dengan Kenapa siswa itu Sulit menjawab ini Nah kalau kita lihat Cermati ya Kalau kita lihat Atau mencermati Soal ini terkait dengan KPK Teman-teman Jadi anak-anak Kalau tidak bisa Soal-soal seperti ini Berarti konsep untuk KPK Tidak Jadi teman-teman perlu membedakan Konsep KPK Dan konsep FPB Nanti kalau ada soal FPB Jadi teman-teman bisa jawab Ini contoh Saya kasih contoh KPK Seperti ini Tadi yang dinilai Itu jenis contoh KPK Konsep KPK Nah sementara Untuk contoh FPB Seperti ini teman-teman Adi memiliki 44 bola warna-warni Yang terdiri dari 3 warna 20 warna merah 16 warna kuning Sisanya warna hijau Bola tersebut akan dimasukkan Kedalam beberapa kardus Dimana setiap kardus Berisi 3 warna bola Dengan jumlah yang sama Ini contoh-contoh Dari FPB Konsep FPB Nah dari sini berarti Permasalahan yang dihadapi oleh guru Atau tindakan yang harus dilakukan oleh guru Itu adalah Membahas dan mengingatkan kembali Tentang konsep KPK Jawaban yang tepat Berikutnya ketika diminta Menentukan volume balok Pada gambar di bawah ini Ternyata siswa menjawab Volumenya 36 satuan Hanya 36 Kalau kita lihat itu Volumenya 36 saja Anak-anak kalau menjawab Nah di antara situasi berikut Kemungkinan yang paling menggambarkan Permasalahan yang dihadapi siswa Itu yang mana Ini persipulan gandanya Hanya ketemu sampai D ya Yang E tidak jelas terbaca Kita lihat tabsi A Siswa tidak tahu Apa yang dimaksud volume Ini jelas tidak mungkin Karena disitu dia Menjawab 36 Jadi siswa itu Punya konsep yang tidak tepat Terkait volume Tapi bukan tidak tahu volume Yang B Siswa tidak bisa membedakan Antara volume dan luas permukaan Kalau disitu Menghitung luas permukaan Maka jelas Dia tidak menjawab 36 Itu kan di depan Di depan itu kan sudah 5 x 4 20 Ada 20 sendiri Jadi tidak mungkin Yang C Kemampuan spasial siswa Kurang Sehingga masih kesulitan Membayangkan kubus satuan Ini benar teman-teman Ini anak-anak hanya melihat Dari segi luarnya Yang di dalam tidak dihitung Jadi jawaban C ini benar Siswa salah dalam menghitung Banyaknya kubus satuan Ini jelas tidak Itu teman-teman Maka jawaban yang paling tepat Jawaban C ini Kusiti guru kelas 3 SD Akan merancang pembelajaran Dengan kompetensi dasar Memeragakan pesan Dalam dongeng Sebagai bentuk Ungkapan diri Menggunakan Kosa kata baku Dan kalimat efektif Muatan materi Yang tergantung dalam KD tersebut Adalah gara-gara apa Disitu kalau kita lihat KD nya itu Ada unsur Memeragakan pesan Jadi ada Memeragakan pesan Atau dalam dongeng Bentuknya Ungkapan diri Ya Ungkapan diri Jadi Kalau kita lihat Jawaban yang paling tepat Yang mana Yang A Teman-teman Kosa kata baku Kalimat efektif Ungkapan diri Jadi Memeragakan pesan Dalam dongeng itu Berupa ungkapan diri Kemudian disitu Menggunakan Kosa kata baku Kalimat efektif Maka yang jadi Jawaban yang paling tepat Ya Opsi A ini Teman-teman Kosa kata baku Kalimat efektif Ungkapan diri Seorang guru SD Akan merancang Pembelajaran Dengan kompetensi dasar Yang ingin dicapai Adalah melisankan Puisi hasil karya Pribadi Dengan lafal intonasi Ekspresi yang tepat Ini KD nya adalah Melisankan Ya Melisankan Ada beberapa sumber Yaitu disitu Disediakan Buku paket Modul LKS Lembar kerja siswa Realita Kemudian model Market Bank Museum Kebun binatang Dan pasar Sumber belajar yang paling cocok Nah disitu Karena Melisankan Puisi hasil karya Itu Anak-anak Itu Harus tahu dulu Bentuk Melisankan Puisi hasil karya Yang bagus Yang baik Itu seperti apa Kalau hanya dari lingkungan Bagaimana siswa itu Tahu Contoh dari Bagaimana melisankan Puisi hasil karya Buku juga Tidak mungkin Modul Tidak mungkin LKB Tidak mungkin Jadi paling cocok adalah Video Teman-teman Di video Ada contohnya Misalkan Orang Melisankan Mendeklamasikan Puisi Atau Membacakan Puisi Laval Intonasi Ekspresinya Jika dilihat Dari videonya Oh Seperti itu Terdapat KD Atau tujuan Pembelajaran Di kelas 6 Yaitu Menyajikan Karya Tentang Berbagai Cara Melakukan Penghematan Energi Ini KD Ini adalah Menyajikan Berarti Masuk Di Keterampilan Berdasarkan Tersebut Kegiatan Yang tepat Supaya Peserta Didi Dapat Mencapai KD Tersebut Jadi Ini Terkait Dengan Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Yang tepat Yang bermakna Untuk siswa Tentang apa Tentang Penyajian Karya Berbagai Cara Melakukan Penghematan Energi Melaporkan Melaporkan Hasil Percobaan Isolator Listrik Ini ada Hubungannya Tidak Dengan Cara Penghematan Energi Ini Ada Hubungannya Tidak Dengan Penyajian Karya Kalau Hasil Laporan Aja Apakah Disebut Sebagai Penyajian Karya Bukan Maka Itu Kita Silang Aja Membuat Video Memang Itu Ada Karya Berupa Video Menjelaskan Perbedaan Rangkaian Listrik Kalau Membedakan Perbedaan Rangkaian Listrik Apakah Sudah Melihat Bukti Nyata Karya Cara Melakukan Penghematan Energi Apakah Sudah Masuk Disitu Atau Memberikan Suatu Produk Atau Satu Sejenisnya Yang Menjadi Sumber Alternatif Energi Listrik Itu Juga Bukan Maka Itu Kita Silang Aja Melakukan Pameran Replika Alat Listrik Pameran Replika Alat Listrik Itu Yang Membuat Siapa Ya Itu Apakah Sudah Masuk Dalam Kegiatan Penghematan Energi Temanya Kan Itu Juga Bukan Membuat Karya Berupa Rangkaian Listrik Nah Karya Jadi Menyajikan Karya Membuat Karya Itu Sendiri Berupa Rangkaian Listrik Yang Apakah Sudah Termasuk Dalam Penghematan Energi Iya Karena Rangkaian Listrik Itu Pasti Di Dalamnya Ada Model Yang Seri Paralel Disitu Nanti Teman-teman Anak-anak Itu Bisa Mendemonstrasikan Bahwa Rangkaian Seperti Ini Lebih Menghemat Energi Listrik Daripada D Itu Benar Kalau Hanya Sekedar Membuat Poster Seperti Jawaban E Jelas Tidak Benar Karena Disini Fokusnya Karya Dalam Rangka Kegiatan Pembelajaran Guru Perlu Memotivasi Siswa Untuk Mengawali Kegiatan Pembelajaran Di Kelas Salah Satu Indikator Pencapaian KD Menerima Keberagaman Karakteristik Individu Menerima Keberagaman Karakteristik Individu Sebagai Anugerah Berarti Masuk Sikap Aktivitas Yang Dapat Dilakukan Untuk Membangkinkan Motivasi Yang A Guru Meminta Siswa Menyebutkan Karakteristik Masing-masing Sehingga Teman-teman Dapat Saling Memahami B Guru Menyampaikan Manfaat Mempelajari Keberagaman Di Sekolah C Meminta Siswa Untuk Mewarnai Aneka Gambar Terkait Keberagaman Sekolah D Menampilkan Video Berisi Keberagaman Yang Ada Di Sekolah Meminta Siswa Menyebutkan Beberapa Keragaman Yang Ada Di Video Kemudian Yang E Guru Pertanya Tentang Apa Saja Keberagaman Teman-teman Disitu Dilihat Aktivitas Yang Dapat Membangkitkan Motivasi Kegiatan Pembangkitan Motivasi Termasuk Dalam Kegiatan Pendahuluan Bagaimana Kegiatan Yang Membangkitkan Motivasi Ada Beberapa Hal Kegiatan Membangkitkan Motivasi Itu Ada Dua Cara Yang Pertama Membangkitkan Minat Peserta Didik Dengan Penyajian Pembelajaran Semenarik Mungkin Biasanya Pake Media Yang Menarik Untuk Siswa Kemudian Yang Kedua Menjelaskan Kepada Siswa Kebermanfaatan Dari Pembelajaran Yang Diberikan Tapi Fokusnya Sebenarnya Di Kegiatan Yang Menarik Itu Dulu Nah Dari Opsi A Sampai Ini Yang Paling Menarik Adalah Menampilkan Video Itu Akan Memotivasi Siswa Jawaban Yang Paling Tepat Salah Satu Indikator Ketercapaian Pembelajaran Kelas A5 Adalah Menentukan Menemukan Jaring-jaring Kupus Dan Bolok Evaluasi Pembelajaran Yang Kurang Sesuai Yang Ditanyakan Yang Evaluasi Proses Atau Penilaian Proses Yang Kurang Tepat Jadi Teman-teman Harus Memahami Penilaian Itu Ada Dua Penilaian Hasil Dan Penilaian Proses Bedanya Apa Penilaian Proses Itu Dilaksanakan Selama Pembelajaran Dari Awat Pendahuluan Sampai Kegiatan Inti Itu Namanya Penilaian Proses Jadi Kegiatan Inti Pembelajaran Itu Yang Paling Penting Siswa Bertanya Siswa Mengeksplorasi Kemudian Siswa Berdiskusi Kemudian Siswa Mengkomunikasikan Itu Semuanya Dinilai Oleh Kita Sebagai Pendidik Itu Namanya Penilaian Proses Sementara Untuk Penilaian Hasil Itu Biasanya Dilaksanakan Setelah Pembelajaran Atau Kegiatan Penutup Setelah Selesai Pembelajaran Kegiatan Inti Selesai Penutup Melakukan Evaluasi Itu Namanya Penilaian Hasil Atau Bisa Menggunakan Penilaian Hasilnya Setelah Satu Kadi Selesai Bisa Juga Itu Bidanya Disitu Teman Teman Oke Kita Lihat Opsi A Tadi Yang Ditanyakan Yang Kurang Sesuai Yang Tidak Tepat Untuk Penilaian Proses Yang A Memberikan Soal Menentukan Luas Permukaan Dengan Menggunakan Jaring Jaring Nah Itu Berupa Soal Kalau Berupa Soal Itu Berarti Masuknya Di Penilaian Hasil Bukan Proses Yang A Ini Pasti Bukan Yang B Tanya Jawab Singkat Tentang Jaring Jaring Dan Bukan Jaring Jaring Nah Ini Masuk Di Kegiatan Inti Maka Penilaian Proses Yang C Pertanya Analisan Tentang Makna Dari Jaring Jaring Ini Di Kegiatan Inti Ini Biasanya Di Awal Kegiatan Inti Ini Juga Penilaian Proses Memberikan Kuis Menggambar Paling Sedikit Dua Jaring Jaring Kubus Dan Bolok Di Akhir Pembelajaran Ini Juga Di Kegiatan Di Akhir Pembelajaran Masukun Itu Di Kegiatan Akhir Pembelajaran Tapi Ini Berupa Kuis Menggambar Yang Observasi Berbagai Macam Jaring Ini Juga Kegiatan Pembelajaran Jadi Sebenarnya Yang Paling Tepat Antara A Dan E Yang Mana Kalau Yang Memberikan Soal Menentukan Luas Permukaan Kubus Dengan Menggunakan Jaring Jaring Yang Ditentukan Ini Sudah Masuk Di Kegiatan Penilaian Hasil Yang B Itu Masih Dalam Kuis Kuis Itu Bukan Penilaian Hasil Ini Jawaban Yang Paling Tepat Pak Irvan Guru Klas 3 SD Mengalami Masalah Dalam Mengajarkan Keterampilan Menulis Teks Deskripsi Keterampilan Menulis Teks Deskripsi Pernyataan Di bawah Ini Yang Menggambarkan Permasalahan Siswa Dalam Menulis Teks Deskripsi Adalah Ditit Ditit Berarti Permasalahan Siswa Menulis Teks Deskripsi Siswanya Klas 3 Teman Sambil Membayangkan Teman Sambil Jadi Guru Di Klas 3 Oke Kita Lihat Opsi Pilihan Gantinya Kosa Kata Yang Digunakan Dalam Menulis Deskripsi Terbatas Kosa Kata Terbatas Iya Benar Juga Yang B Kalimat Yang Digunakan Terbatas Memang Benar Karena Anak Di Usia Klas 3 Itu Perbendaran Kalimat Terbatas Kemudian Tidak Efektif Menggunakan Menggambarkan Objek Ini Juga Jelas Jadi Ini Permasalahan Yang Jadi Paragraph Yang Dihasilkan Tidak Memenuhi Sebagai Paragraph Yang Baik Ini Juga Permasalahan Juga Tapi Di Kelas 3 Masih Wajar Kalau Anak Memang Belum Bisa Menentukan Paragraph Yang Baik Masih Wajar Yang Banyak Ditemukan Kesalahan Penggunaan Tanda Baca Ini Komatis Juga Di Kelas 3 Itu Tanda Baca Juga Tidak Bagus Yang E Kalimat Yang Digunakan Siswa Tidak Gramatical Dan Tidak Efektif Ini Juga Sama Ini Juga Permasalahan Tapi Ini Harusnya Bukan Di Kelas 3 Maka Jawaban Yang Paling Tepat Di Opsi B Kalimat Yang Digunakan Terbatas Jadi Anak Kelas 3 Itu Masih Memiliki Perbendaraan Kalimat Yang Terbatas Kemudian Kalimat Kalimat Yang Dipilih Juga Tidak Efektif Dalam Mengambarkan Objek Dapat Kadi Atau Tujuan Membelajaran Melakukan Kegiatan Upaya Plastarian Sumber Daya Alam Bersama Orang Orang Di Sekitar Rumah Kita Kasih Kata Kuncinya Disini Lakukan Jadi Ada Tindakan Disitu Upaya Plastarian Dan Ada Bersama Orang Orang Di Sekitar Berdasarkan Kadi Tersebut Kegiatan Yang Tepat Dilakukan Supaya Peserta Didik Mencapai Kompetensi Tersebut Adalah Titik Adanya Dengan Dua Hal Ini Ada Kegiatan Upaya Plastarian Dan Juga Bersama Orang Orang Di Sekitar Rumah Mana Yang Sendirung Cocok Kalau Menceritakan Menceritakan Itu Bukan Tindakan Tindakan Nyata Membuat Poster Juga Bukan Membuat Garangan Ini Juga Bukan Tindakan Nyata Dalam Rangka Upaya Plastarian Membuat Daftar Ini Juga Bukan Hanya Teori Belak Dari B Sampai B Itu Teori Belak Yang A Ini Meminta Orang Tua Untuk Melakukan Kerja Bakti Berarti Ada Bersama Rangka Di Sekitar Kemudian Disitu Juga Ada Upaya Plastarian Lingkungan Jadi Jawabannya Yang Paling Tepat Opsi A Pada Saat Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Seorang Guru Diminta Kepala Sekolah Menilai Perial Kesetiaan Kepedulian Dan Penghargaan Jalan Peserta Didik Terhadap Pelingkungan Oleh karena Itu Saat Salah Satu Buter Yang Tidak Ia Tanyakan Masyarakat Kampung Ini Sebagian Besar Bekerja Apa Ini Kurang Ralova Kesetiaan Kepedulian Hanya Ditanyai Tentang Bekerja Sebagai Apa Jadi B Berapa Lama Anda Tinggal Di Kampung Ini Ini Juga Hanya Beberapa Yang C Apa Saja Tradisi Bersama Di Kampung Ini Kurang Menanyakan Tentang Kepedulian Kemudian Berapa Kali Anda Bekerja Bakti Kampung Ini Yang Paling Relevan OCD Kelipatan Suatu Bilangan Kelipatan Bilangan 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 Asli Pertanyaan Berikut Yang Dapat Mengukur Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Ini Jadi Masalah Besar Jadi Teman Teman Harus Tahu Kemampuan Berpikir Tingkat Tingkat Tinggi Itu Indikator Seperti Apa Soalnya Modelnya Seperti Apa Jadi Kemampuan Berpikir Tingkat Tingkat Tinggi Itu Kemampuan Siswa Dalam Memikirkan Sampai Tahap Analisis Membandingkan Atau Menyimpulkan C4 C5 Dan C6 Tentunya C4 C5 C6 Ini Saya Tuliskan C4 C5 C6 Kita Lihat Kalau Kita Lihat Yang Apakah 42 Kelipatan 7 Itu Hanya Memeriksa Saja Jadi Itu Hanya Konsep Pemahaman Saja Hanya Memahami Bilangan Yang Merupakan Kelipatan 7 Dengan Kelipatan 7 Ini Tingkatnya Hanya Memahami Menerapkan Nomor Rumah Adi Budi Citra 39 15 Apakah Nomor Rumah Budi Rumah Citra Itu Kelipatan Ini Kelihatannya Seperti Membandingkan Padahal Ini Bukan Ini Hanya Tahap Kalau Teman-teman Mengerjakan Ini Mudah Sekali Ini Hanya Tahap Menerapkan Saja Menerapkan Konsep Pada Ketupan Sehari-hari Ini Memunyai Nomor Undian 16 Dan Yudi Memunyai Nomor Undian Apakah 16 Kelipatan 4 Nah Itu Juga Soalnya Terlalu Mudah Ini Juga Termasuk Memahami Sampai Menerapkan Jelaskan Apakah Kelipatan Bilangan Genap Selalu Genap Ini Positif Kalau Kita Ditanyai Jelaskan Apakah Kelipatan Bilangan Genap Selalu Genap Itu Berarti Ada Unsur Pembuktian Di Situ Membuktikan Itu Dapatnya Melalui Kegiatan Analisis Membandingkan Kemudian Menyimpulkan Sama Dengan C5 Membandingkan Menganalisis Membandingkan Atau Menyimpulkan Maka Jawaban Yang Paling Tepat Di Opsi E Orang Guru Kelas 4 Semester Gasel Muatan BBKN 441 Menuliskan Indikator Menyajikan Bentuk Kerabaman Budaya Didara Masing-masing Media Pembelajaran Yang Dapat Dipilih Guru Teman-teman Yang Perlu Diperhatikan Adalah Ini KKO Menyajikan Jadi Kalau Menyajikan Berarti Yang Akan Kita Apa Namanya Belajarkan Adalah Konsep Penyajian Jadi Konsep Penyajian Nah Kalau Konsep Penyajian Itu Berbeda Dengan Konsep Pengetahuan Penyajian Kan Maksudnya Di Keterampilan Jadi Kita Akan Memilih Media Yang Memfasilitasi Kemampuan Siswa Dalam Keterampilan Menyajikan Kalau Kita Lihat Dari Opsi A Sampai Opsi E A Kita Baca Dulu Video Berbagai Rumah Tarian Dan Seterusnya Video Itu Sebenarnya Bukan Untuk Penyajian Tapi Ini Khusus Pengetahuan Karena Pemberian Video Tarian Alat Musik Dan Lain Lain Itu Untuk Menjelaskan Untuk Menggambarkan Dalam Pengetahuan Unsur Unsurnya Pengetahuan Dari Menjelaskan Sampai Menganalisis Unsurnya Pengetahuan Belum Unsur Keterampilan Menyajikan Termasuk Di dalamnya Juga Narasumber Itu Juga Untuk Menggali Pengetahuan Kalau Main Mapping Untuk Menampilkan Hasil Karya Siswa Itu Jadi Tempat Tempat Untuk Menampilkan Hasil Karya Siswa Itu Berarti Untuk Keterampilan Untuk Menyajikan Keterampilan Disitu Tempat Untuk Menyajikan Karya Siswa Kemudian Mendatangi Rumah Yang Ada Di Kegiatan Eksplorasi Itu Pasti Pengetahuan Memainkan Media Angklung Sesuai Rama Ini Keterampilan Tapi Keterampilan Disitu Bukan Keterampilan Penyajian Tapi Keterampilan Memainkan Ini Beda Jadi Mana Jawaban Paling Tepat Di Opsi C Oke Next Berikutnya Soal Ini Soal Tentang Pemahaman Matematika Ketika Diminta Mencari Luas Segitiga Pada Gambar Di Bawah Ternyata Siswa Mengatakan Bahwa Luas Segitiga Tersebut Tidak Dapat Dicari Permasalahan Yang Mungkin Dihadapi Adalah Titik-titik Kita Lihat Opsi A Tidak Memahami Mana Alas Dan Tinggi Pada Segitiga Siku-siku Yang B Tidak B B B B Yang D Tidak Mengetahui Rumus Luas Segitiga Yang E Belum Mengetahui Dan Memahami Teori Pitagoras Oke Teman-teman Kita Lihat Jadi Kebanyakan Kalau Teman-teman Menganalisa Anak Anak SD Terutama Itu Tidak Bisa Menentukan Luas Kalau Gambarnya Seperti Ini Penyebabnya Apa Karena Yang Ditahu Oleh Siswa Itu Luas Segitiga Kan Setengah Alas Kali Tinggi Jadi Anak Itu Kalau Ada Alas Ada Tingginya Pasti Bisa Dicari Luas Tapi Kebanyakan Siswa Alas Itu Yang Di bawah Ini Yang Seperti Ini Yang Ditahu Siswa Adalah Itu Sementara Kalau Seperti Ini Berarti Alas Tidak Diketahui Tingginya Juga Tidak Diketahui Maka Anak Kemungkinan Besar Tidak Bisa Mencari Luas Segitiga Itu Nah Padahal Luas Segitiga Itu Teman-teman Tahu Bahwa Alas Dan Tinggi Punya Ciri Kas Kalau Alas Dan Tinggi Membentuk Sudut Siku Siku Alas Dan Tinggi Membentuk Sudut Siku Siku Dan Alas Tidak Harus Di Bawah Yang Mending Statusnya Kalau Ada Dua Sudut Dua Sisi Yang Membentuk Sudut Siku Siku Itu Bisa Disebut Sebagai Alas Contohnya Gini Teman-teman Ini Dan Ini Itu Membentuk Sudut Siku Siku Itu Ada Siku Sikunya Jadi Kalau Kita Ambil Yang Tiga Sebagai Alas Maka Tingginya Pasti Empat Kalau Empat Menjadi Ini Bukan Karena Tidak Bisa Mengoperasikan Perkalian Pembagian Tidak Bukan Karena Tidak Bisa Membedakan Keliling Dan Luas Bukan Atau Bahkan Tidak Tau Rumus Luas Sikidiga Itu Bukan Seperti Itu Tapi Pemahaman Akan Alas Dan Tinggi Dari Suatu Sikidiga Ini Yang Paling Vital Jadi Jawaban Yang Tepat Adalah A Indikator KD Matematika Di Kelas 5 Adalah Menentukan Ukuran Sebenarnya Dengan Menggunakan Skala Suatu Denah Berikut Ini Adalah Kegiatan Yang Tepat Dilakukan Pada Kegiatan Pendahuluan Saya Sudah Mengatakan Berkali-kali Pada Video-video Sebelumnya Tentang Soal Soal B Kalau Teman-teman Dihadapkan Pada Soal Kegiatan Pendahuluan Maka Pilihlah Kegiatan Pendahuluan Yang Paling Menarik Biasanya Ada Hubungannya Dengan Siswa Dulu Agar Siswa Siap Tertarik Membangkitkan Minat Kalau Opsi A Meminta Siswa Mencari Memwarnai Suatu Denah Ini Bisa Masuk Kegiatan Inti Memberikan Contoh Tentang Skala Pemberian Contoh Langsung Kepada Siswa Itu Termasuk Kegiatan Inti Meminta Siswa Untuk Menentukan Ukuran Ukuran Pada Denah Ini Juga Inti Memutar Video Tentang Penggunaan Skala Dalam Kehidupan Sesah Hari Hari Ini Yes Nah Ini Bagus Meminta Siswa Menentukan Ukuran Sebenarnya Suatu Denah Ini Juga Kegiatan Inti Jawaban Yang paling Tepat Opsi D Perhatikan Ilustrasi Berikut Buseki Akan Merancang Perencanaan Pembelajaran Untuk Muatan Pembelajaran Bahasa Indonesia Dengan Indikator Peserta Didik Dapat Mengemukakan Tentang Cara Memelihara Kesehatan Dengan Pelafalan Kosa Kata Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Ini Kadenya Mengemukakan Kegiatan Inti Yang cocok Dengan Indikator Tersebut Adalah Titik Nah Kalau Menurut Soalnya Indikator Mengemukakan Maka Bagian Akhirnya Harus Seperti Itu Mengemukakan Itu ya Teman Oke Kita Lihat Yang A Peserta Didik Dan Kemudian Guru Mengajak Peserta Didik Berdiskusi Mengenai Kosa Kata Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Oke Guru Membimbing Peserta Didik Untuk Mendiskusikan Arti Yang Telah Ditenukan Sebelumnya Oke Peserta Didik Diminta Menulis Karangan Pendek Nah Ini Tidak Tidak Sampai Ke Karangan Pendek Menulis Serpen Tidak Yang A Ini Pakai Karangan Pendek Kemudian Peserta Didik Diminta Menghafalkan Ini Juga Menghafalkan Padahal Disitu Hanya Mengumukakan Bukan Sampai Menghafalkan Yang A Jelas Salah Yang B Guru Mengajak Peserta Didik Berdiskusi Mengenai Kosa Kata Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Oke Boleh Peserta Didik Diminta Untuk Menyediakan Kosa Kata Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Lalu Guru Menuliskannya Di Papan Tulis Oke Guru Membimbing Peserta Didik Untuk Mendiskusikan Arti Kata Yang Ditemukan Sebelumnya Oke Peserta Didik Dengan Bimbingan Guru Membaca Teks Sederhana Yang Terdapat Pada Ini Membaca Juga Ini Proses Mengemukakan Juga Masuk Yang B Ini Lumayan Masuk Yang B Ini Masuk Oke Yang C Peserta Didik Dan Guru Pertanya Jawab Tentang Teks Oke Peserta Didik Diminta Untuk Menyebutkan Kosa Kata Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Lalu Guru Mendiskusikan Di Papan Tulis Oke Peserta Didik Dengan Bimbingan Guru Membaca Teks Sederhana Yang Terdapat Pada Buku Peserta Didik Peserta Didik Diminta Menghafalkan Ini Menghafalkan Lagi Padahal Tadi Kadenya Adalah Mengemukakan Saja Tidak Sampai Menghafalkan Yang D Yang D Lihat Bagian Akhirnya Teman Teman Peserta Didik Diminta Menulis Karangan Pendek Padahal Disitu Tidak Mempelajari Tentang Karangan Pendek Yang D Juga Bukan Yang E Menghafalkan Jadi Dari A Sampai Ini Yang Paling Masuk Akal Yang B Berikutnya Pada Rencangan Pembelajaran Terdapat Contoh Kadi Menulis Kembali Dengan Baca Sendiri Dongeng Yang Pernah Dibaca Atau Didengar Rumusan Indikatornya Adalah Membuat Dongeng Legenda Dengan Baca Sendiri Dari Yang Pernah Dibaca Atau Didengar Nah Berdasarkan Kadi Dan Indikator Di Atas Salah Satu Langkah Kegiatan Inti Pembelajaran Yang Termasuk Dalam Berpikir Kreatif Ini Yang Dibahas Adalah Kegiatan Inti Yang Membahas Tentang Berpikir Kreatif Kita Kasih Tanda Ini Membiasakan Berpikir Kreatif Apa Itu Berpikir Kreatif Tentu Teman Teman Paham Berpikir Kreatif Itu Meluarkan Ide Baru Atau Gagasan Baru Atau Apa Namanya Sesuatu Yang Barulah Temuan Baru Itu Namanya Berpikir Kreatif Nah Proses dari berpikir Kreatif Ini Banyak Sekali Termasuk Memahami Masalah Membuat Hipotesis Mencari Jawaban Melakukan Usul Bukti Kemudian Akhirnya Sampai Melaporkan Hasil Jadi Itu Berpikir Kreatif Oke Dikit Dari Opsi Pilihan Ganyanya Kita Akan Analisa Satu Perjatu Yang Membaca Contoh Dungeng Yang Diberikan Guru Membaca Contoh Kalau Membaca Contoh Saja Ya Tidak Mungkin Itu Dinamakan Sebagai Berpikir Kreatif Idenya Mana Gagasannya Mana Tentu Saja Tidak Ini Yang Mendengarkan Guru Mendongeng Apalagi Hanya Mendengarkan Tidak Mungkin Berpikir Kreatif Kemudian Menceritakan Kembali Dongeng Yang Telah Dibaca Itu Berarti Masuk Menceritakan Kembali Berarti Ada Kreatifitas Adalah Memilih Hal-hal Yang Dianggap Penting Dalam Dongeng Kemudian Diceritakan Menuliskan Kembali Si Dongeng Juga Masuk Ide Kreatif Karena Dia harus Mengingat Dongeng Tersebut Dengan Persepsinya Sendiri Kemudian Kalau Membaca Contoh Dongeng Tidak Mungkin Kalau Membaca Mendengar Apalagi Mendiskusikan Saja Jadi Kalau B C Lalu Teman-teman Harus Milih Panah Teman-teman Lihat Itu KD-nya Menulis Jadi Kalau Menulis Jawaban Yang Paling Tepat Di Opsi C Lebih Jadi Teman-teman Nanti Teman-teman Akan Diberikan Soal Panjang Ini Nanti Satu Komputer Mungkin Kurang Jadi Kalau Ada Soal Seperti Ini Teman-teman Langsung Saja Ke Baca Saja Ke Soalnya Maka Langkah Pembelajaran Konstruktivisme Yang Tepat Tidak Jadi Teman-teman Diminta Untuk Menganalisa Konstruktivisme Seperti Apa Kita Tetap Pilihan Gandenya Teman-teman Bisa Baca Sendiri Untuk Narasi Soalnya Saya Baca Pilihan Gandenya Dulu Mana Yang Termasuk Konstruktivisme Mana Yang Bukan Yang Pertama Meminta Sesuah Menghafalkan Strategi Penjumlahan Pengurangan Pilihan Pulat Ini Kata Kuncinya Menghafalkan Yang Kedua Melatih Kelancaran Kemampuan Berhitung Berhitung Kata Kuncinya Yang C Guru Langsung Menuliskan Kalimat Langsung Menuliskan Itu Teman-teman Kasih Tanda Memberikan Soal Cerita Memberikan Kata Kunci Berbeda Ini Juga Dikasih Tanda Melakukan Pembelajaran Role Playing Atau Bermain Peran Untuk Memahami Mana Memberi Dari Oke Jadi Untuk Membahas Soal Ini Teman-teman Harus Paham Dulu Padahal Ini Sudah Kelihatan Jawabannya Tanpa Membaca Narasi Soal Yang Ada Di Atas Kita Akan Pelajari Dulu Konstruktivisme Jadi Apa Sebenarnya Pembelajaran Konstruktivisme Konstruktivisme Itu Sebenarnya Kita Mengajar Dengan Menjadikan Anak Mengembangkan Sendiri Menemukan Sendiri Membangun Pengetahannya Sendiri Sistem Berpikirnya Sendiri Atau Bahasa Lainnya Otonom Jadi Siswa Itu Paham Pengetahuan Bukan Karena Guru Mengajarkan Tapi Guru Memfasilitasi Siswa Dalam Membangun Pengetahannya Sendiri Itu Kata Kuncinya Disitu Kemudian Ciri-cirinya Apa Pembelajaran Yang Mengedepankan Konstruktivisme Yang Pertama Adanya Kegiatan Belajar Bearah Bahkan Lebih Maksudnya Tidak Hanya Guru Mengajarkan Kesiswa Itu Namanya Satu Arah Tapi Juga Ada Interaksi Guru Kesiswa Siswa Guru Siswa Kesiswa Jadi Ada Tiga Seperti itu Yang Kedua Adanya Authentifitas Dan Situasional Authentic Itu Yang Dipelajari Itu Dunia Nyata Tidak Sekedar Abstraksi Teori Tapi Juga Ada Unsur Dunia Nyatanya Disitu Menarik Dan Menantang Mengaitkan Pengetahuan Lama Dengan Informasi Baru Ini Dalam Tahapan Membangun Pengetahuan Jadi Siswa Itu Pengetahuan Lamanya Sudah Punya Jadi Guru Itu Harus Mampu Memfasilitasi Bagaimana Dalam Mengajarkan Pengetahuan Baru Dengan Model Pengetahuan Lama Yang Kelima Itu Merefleksikan Pengetahuan Jadi Ada Lima Jiri Ya Teman Teman Ya Kita Ulangi lagi Kata kuncinya Apa tadi Cari Di Pilihan Ganda Ini Yang Siswanya Aktif Ada Tiga Apa Namanya Tiga Arah Siswa Keguru Guru Kesiswa Dan Siswa Kesiswa Itu Yang paling Pertama Itu Penting Oke Kita Lihat Opsi A Meminta Siswa Menghafalkan Meminta Siswa Menghafalkan Itu Berarti Guru Menyuruh Siswa Hanya Satu Arah Yang Dominan Siapa Guru Jadi Ini Pasti Bukan Kontruktifisme Ya Yang B Melatih Kelancaran Kemampuan Berhitung Ada Sudah Tidak Jamannya Seperti Ini Yang Dimemberikan Soal Cerita Dan Memberikan Kata Kunci Ini Yang Aktif Siapa Ya Gurunya Lagi Jadi Jadi Bukan Melakukan Pembelajaran Role Playing Atau Bermain Peran Adakah Interaksi Antara Guru Dengan Siswa Ada Perintah Ada Apa Namanya Guru Mengarahkan Bagaimana Strategi Pembelajaran Role Playing Kemudian Ada Interaksi Siswa Dengan Guru Ada Interaksi Siswa Dengan Siswa Sehingga Nanti Siswa Itu Tujuan Akhirnya Membangun Pengetahuannya Sendiri Memahami Makna Memberi Dan Diberi Ini Contoh Pada Penarasi Soalnya Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Otomatis Yang E Oke Nanti Teman Teman Akan Disajukan Wah Soalnya Banyak Sekali Ini Kita Baca Kita Baca Guru Kelas SD Kelas 3 Akan Merancang Pembelajaran Dengan Indikator Mengidentifikasi Kosa kata Tentang Pertumbuhan Perkembangan Manusia Mengidentifikasi Kosa kata Tentang Pertumbuhan Perkembangan Manusia Langkah Kegiatan Inti Pembelajaran Yang Dapat Dirumuskan Buta Itu Ada 1-6 Kita Langsung Baca Soalnya Langkah Pembelajaran Di Oke Sebelum Kita Jawab Itu Sebelum Kita Analisa 1-6 Kita Harus Paham Dulu 4C Dan Hots Sejak Dari Pembelajaran PPPK Kita Sudah Memahami Tentang Pembelajaran 4C Dan Hots 4C Itu Ada Critical Thinking Creative Thinking Collaboration Dan Komunikasi Pikir Kritis Berkir Kreatif Dan Kerjasama Serta Komunikasi Mana Yang Nanti Disitu Ada Unsur Ininya Kemudian Hots High Arture Thinking Scale Atau Bahasa Lainnya Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Yang Namanya Hots Itu Biasanya Masuk Dalam Ranah C4 Sampai C6 C4 C5 C6 C4 Itu Kegiatan Menganalisis Kata Kuncinya Bisa Analisis Merinci Menelah Memeriksa Mengurai Mengidentifikasi Mengidentifikasi Ini Bisa C4 Jadi Harus Bisa Membedakan Kapan Mengidentifikasi Masuk C2 Kapan Mengidentifikasi Masuk C4 Yang Berikutnya C5 Membandingkan Membedakan Menyimpulkan Itu Masuknya C5 Atau Bahasa Kerennya Pada Taksonomi Belum Yang Versi Addison Card World Itu C5 Itu Maksudnya Di Evaluasi Evaluasi Kemudian C6 Itu Keriting Atau Mencipta Mencipta Itu Bisa Mencipta Membuat Mengkonstruksi Dan Lain-lain Sepertinya Serupa Itu C4 C5 C6 Itu Yang Namanya Hots Oke Kita Akan Analisa Satu Per Satu Dari Satu Sampai 6 Siswa Menandai Oke Menandai Tentang Pertumbuhan Perkembangan Dalam Teks Bacaan Mencari Mencari Makna Itu Nanti Berarti Ujungnya Menandai Itu Maksudnya Di Memeriksa Mencari Artinya Nanti Menemukan Akhirnya Memeriksa Dan Menemukan Itu Masuk Di C4 Semua Memeriksa Menganalisis Mengurekan Mengurai Itu Maksudnya Di C4 Atau Kegiatan Menelah Itu C4 Menandai Mencari Itu Setara Dengan Menganalisis Memeriksa Menelah Mengidentifikasi Menemukan Oke Yang kedua Siswa Membaca Membaca Secara Individu Secara Kelompok Ini Ada Kelompok Kelompok Masuknya Di 4 Kolaborasi Kemudian Menandai Ini Memeriksa Termasuk Memeriksa Ini Berarti Masuknya Di C4 Ini Kolaborasi Dan Memeriksa C4 Menyimak Penjelasan Guru Kegiatan Menyimak Itu Masuknya C1 C2 Jadi Kegiatan C1 Itu Ya Kegiatan Menyimak Telah Menulis Kemudian Memahami Itu Maksudnya C1 C2 Menyebutkan Kosa kata Menyebutkan Itu Maksudnya C1 Paling tinggi C2 Kalau Kalau Memahami Ini Memahami Ini Masuk C2 Membuat Kalimat Nah Ini Kegiatan Membuat Kalimat Menggunakan Kosa kata Yang berkaitan Dengan Ini Membuat Kalimat Menggunakan Kosa kata Berkaitan Dengan Pertumbuhan Perkembangan Ini Berarti Mencipta Mengkeriting Membuat C6 Jadi Kita Bisa Langsung Ketemu Mana Yang Termasuk Penerapan Pace Berarti Nomor 1 Nomor 2 Nomor 6 Maka Jawaban Yang Paling Tepat A Kedepat Kati Atau Tujuan Pembelajaran Kelas 6 Menyajikan Karya Tentang Berbagai Cara Melakukan Penghematan Energi Dengan Usulan Sumber Alternatif Energi Berdasarkan Kati Tersebut Kegiatan Yang Tepat Dilakukan Supaya Peserta Didi Dapat Mencapai Kati 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 Menyajikan Ini Berarti Keterampilan Karya Keterampilan Karya Ada Hubungannya Dengan Sumber Alternatif Ada Hubungannya Dengan Penghematan Energi Kalian Lihat Opsi A Melakukan Pameran Replika Alat-alat Listrik Kalau Hanya Replika Alat-alat Listrik Itu Sudah Bisa Menghubungkannya Dengan Penghematan Energi Dan Alternatif Energi Listrik Apa Tidak Pasti Bukan Membuat Video Yang Menjelaskan Perbedaan Rangkaian Listrik Nah Mengetahui Perbedaan Rangkaian Listrik Saja Apakah Ada Hubungannya Dengan Penghematan Energi Dan Usulan Sumber Alternatif Energi Listrik Ini Juga Kurang Kurang Tepat Membuat Poster Menjelaskan 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 Membuat Poster Itu Juga Ketampilan Ini Penghematan Energi Oh Oke Masuk Kita Kasih Centang Dulu Membuat Karya Berupa Rangkaian Listrik Membuat Karya Berupa Rangkaian Listrik Ada hubungannya Dengan Hemat Listrik Tidak Tentu Saja Karena Siswa Kalau Membuat Rangkaian Listrik Itu Sudah Tahu Rangkaian Listrik Sari Paralel Mana Yang Lebih Hemat Kemudian Disitu Ada Unsur Alternatif Energi Listrik Juga Rangkaian Listrik Tersebut Bisa Juga Dipakai Sebagai Sumber Alternatif Energi Listrik Membuat Rangkaian Listrik Melaporkan Hasil Percobaan Isolator Listrik Isolator Menghambat Listrik Bukan Juga Sumber Alternatif Energi Listrik Juga Bukan Kita C Kita Kasih Silang Jawaban Kalau Tidak C Ya D Teman Teman Boleh Bebas C Atau D Kalau Saya Ini Yang Cenderung Dua Duanya Baik Penghematan Energi Listrik Maupun Usulan Sumber Alternatif Energi Listrik Yang Paling Tepat Adalah Opsi D Membuat Karya Rupa Rangkaian Listrik Mengajarkan Anak Untuk Hemat Energi Kemudian Juga Belajar Tentang Sumber Alternatif Energi Listrik Oke Next Berikutnya Nomor Dua Edu Sedang Melakukan Percobaan Tentang Intensitas Bunyi Pada Benda Alat Dan Bahan Yang Digunakan Tiga Kelareng Dengan Jenis Bahan Yang Sama Besar Sedang Kecil Kemudian Metran Dan Stopwatch Beberapa Langkah Metode Ilmi Yang Dilakukan Yang Pertama Membuat Hipotesa Mengumpulkan Data Melakukan Eksperimen Menguji Kesimpulan Adanya Masalah Dan Pengambilan Keputusan Ada 6 langkah Langkah Agar Agar Dapat Memperoleh Hasil Percobaan Yang Tepat Maka Urutan Langkah Kegiatan Percobaan Yang Dapat Dilakukan Oleh Itu Adalah Titik Oh Jadi Kita Diminta Untuk Mengurutkan 6 langkah Itu Supaya Menjadi Kegiatan Yang Tepat Yang Benar Sesuai Dengan Metode Ilmiah Oke Kita Akan Bahas Dulu Tentang Metode Ilmiah Jadi Teman Teman Paham Dulu Metode Ilmiah Langkah Langkah Dalam Melakukan Metode Ilmiah Langkah Langkah Yang Sesuai Dengan Metode Ilmiah Yang Pertama Adalah Merumuskan Masalah Jadi Ada Rumusan Masalah Dulu Kemudian Membuat Hipotesa Ini Bisa Hipotesa Itu Bisa Juga Dalam Bentuk Pengajuan Jawaban Sementara Kemudian Tiga Menetapkan Variable Penelitian Menetapkan Prosedur Kerja Mengumpulkan Data Jadi Setelah Melakukan Prosedur Membuat Prosedur Kerja Baru Mengumpulkan Data Mengolah Serta Menganalisi Data Jadi Data Setelah Dapat Dikumpulkan Kemudian Diolah Kemudian Dibuat Kesempulan Dari Hasil Olah Ata Tafsiran Data Itu Yang Terakhir Adalah Mengkomunikasikan Itu Sebenarnya Langkah Pakem Dari Kediatan Metode Ilmiah Nah Teman Teman Nanti Diminta Untuk Menyesuaikan Dengan Langkah Langkah Yang Ada Soal Nah Langkah Yang Ada Soal Seperti Ini Teman Teman Disitu Ditambah Dengan Melakukan Eksperimen Kemudian Ada Menguji Kesimpulan Ada Pengambilan Kesimpulan Ini Kita Urutkan Dulu Pertama Pasti Ada Masalah Dulu Nah Ini Ada Masalah Nomor Lima Dulu Setelah Ada Masalah Kemudian Dibuat Percobaan Dulu Melakukan Percobaan Tingan Dulu Jadi Ada Eksperimen Tingan Dulu Maka Nomor Tiga Ini Menjadi Urutan Nomor Dua Eksperimen Dulu Nah Setelah Eksperimen Mencoba Trial And Error Kemudian Baru Dibuat Hipotesa Nah Hipotesa Dulu Nah Kemudian Setelah Membuat Hipotesis Baru Proses Pengumpulan Data Kemudian Diolah Data Baru Pengambilan Kesimpulan Atau Keputusan Baru Diuji Kesimpulan Tadi Jadi Urutan Yang Paling Tepat Adalah 5 3 1 5 3 1 4 6 5 5 3 1 4 Nah Ini Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Opsi E 5 3 1 2 2 6 4 2 6 4 Ya Jadi Jawabannya Yang Paling Tepat Adalah Opsi E Sesuah Mengamati Perbedaan Lingkungan Sehat Dan Lingkungan Tak Sehat Oke Menandai Kosa kata Berkaitan Dengan Lingkungan Lingkungan Sehat Dan Tak Sehat Buru Mengadakan Refleksi Nah Ini Kegiatan Yang A Ini Kegiatan Kolaborasinya Mana Tidak Ada Kolaborasinya Tidak Ada Yang B Siswa Memahami Perbedaan Lingkungan Sehat Dan Tidak Sehat Ini Berarti Critical Thinking Dan Creative Thinking Pasti Masuk Disitu Siswa Menyebutkan Kosa kata Menyebutkan Kosa kata Itu Komunikasinya Ada Tapi Kolaborasinya Tidak Ada Yang C Guru Mengadakan A Persepsi Siswa Mengamati Gambar Lingkungan Sehat Tak Sehat Siswa Secara Kelompok Menganalisis Perbedaan Lingkungan Sehat Dan Tak Sehat Menceritakan Hasilnya Secara Lisan Dan Tak Lisan Nah Ini Teman-teman Yang Jadi Masalah Guru Mengadakan A Persepsi Ini A Persepsi Ini Bukan Termasuk Kegiatan Hots Bukan Kegiatan 4C Juga Yang Lain Sebenarnya Sudah Benar Yang Menjadi Masalah Guru Mengadakan A Persepsi Ini Bukan Berarti Yang D Siswa Mengamati Gambar Lingkungan Sehat Dan Tak Sehat Oke Siswa Secara Kelompok Diminta Menganalisis Perbedaan Lingkungan Sehat Dan Sehat Oke Menceritakan Hasilnya Ini Semuanya Masuk Ketika Kegiatan Mengamati Ini Menumbuhkan Critical Thinking Dan Creative Thinking Siswa Berkelompok Ini Kolaborasinya Masuk Menganalisis Itu Critical Thinking Masuk Menceritakan Itu Komunikasinya Masuk Jadi 4C Masuk Kemudian Hosenya Juga Ada Jawaban Yang Tepat Yang D Berikutnya Salah satu Indikator Di Kelas Rendah Menggali Informasi Tentang Sumber Dan Pentuk Energi Yang Disajikan Dalam Bentuk Lisan Tulis Visual Atau Eksplorasi Lingkungan WD Sebagai Guru SD Di Kelas Anda Berusaha Menyampaikan Motivasi Ketika Memberikan Materi Ajar Dengan KD Tersebut Bentuk Motivasi Yang Diberikan Adalah Titik Oke Teman Teman Disitu Adalah Bentuk Motivasi Jadi Teman Teman Harus Paham Motivasi Itu Ada Dua Motivasi Itu Yang Pertama Itu Adalah Kemanfaatan Dari Materi Yang Akan Kita Berikan Terhadap Materi Berikutnya Yang Kedua Adalah Kemanfaatan Bagi Materi Terhadap Materi Untuk Kehidupan Kehidupan Nyata Yang Ketiga Adalah Menyajikan Motivasi Itu Untuk Menarik Perhatian Siswa Jadi Yang Paling Penting Satu Dan Dua Tadi Oke Kalau Kita Lihat Membagikan Quiz Bukan Termasuk Jenis Motivasi Kemudian Membuat Kesimpulan Membuat Kesimpulan Itu Tidak Masuk Di Kegiatan Motivasi Itu Harusnya Dimasuk Di Kegiatan Penutup Memberikan Pesan Itu Juga Pesan Agar Peserta Didik Selalu Rajin Itu Juga Motivasi Yang Bukan Termasuk Motivasi Yang Memberikan Penugasan Itu Kegiatan Penutup Jadi Bukan Juga Kemudian Menampilkan Gambar Contoh Salah Satu PLTA Kemudian Menceritakan Fungsinya Ini Cocok Dengan KD Jadi Bentuk Energi Yang Disajikan Dalam Tulisan Tulis Visual Cocok Jadi Pemanfaatan Motivasi Dengan Deskripsi Dari KD Itu Harus Match Jadi Jawabannya Yang Paling Tepat Ini Soal Pertama Tentang Ini Ibu Pupun Sangat Sadar Bahwa Dalam Pembelajaran Abad 21 Salah Satu Karakter Yang Perlu Dikuasai Adalah Critical Tanging Melihat Masalah Dengan Cara Baru Menghubungkan Pembelajaran Lintas Mata Pelajaran Dan Disiplin Ilmu Penarapan Pembelajaran Yang Dilakukan Buku Pond Dalam Pembelajaran Agar Siswa Mengetahui Karakter Berpikir Kritis Adalah Titik Intinya Begini Di Antara Langkah-langkah Pembelajaran Di ABCDE Itu Mana Yang Mengembangkan Kemampuan Siswa Dalam Berpikir Kritis Kan Intinya Seperti Itu Kita Lihat langsung Ajagaan Siswa Mengungkapkan Gagasan Dalam Presentasi Kalau Mengungkapkan Gagasan Dalam Presentasi Itu Bukan Critical Thinking Tapi Communication Tidak Kemarin Kita Sudah Bahas Keterampilan Abad 21 Itu Ada Empat Yang Pertama Critical Thinking Yang Kreative Thinking Yang Ketiga Adalah Collaboration Yang Keempat Adalah Communication Collaboration Itu Kerjasama Keempat Yang Communication Adalah Mengkomunikasikan Intinya Seperti Itu Jadi A Itu Bukan Termasuk Berpikir Kritis Tapi Masuknya Di Communication Sekarang Kita Analisa Yang B Guru Menunjukkan Empat Gambar Benda Lalu Meminta Siswa Untuk Memilih Salah Satu Gambar Dengan Karakteristik Tertentu Mengemukakan Alasannya Sedetail Mungkin Jadi Critical Thinking Bahasa Lainnya Adalah Begini Berpikir Mendalam Berpikir Rasional Mengemukakan Pertanyaan Mengemukakan Gagasan Pendapat Disertai Alasan Yang Jelas Ini Dalam Satu Paket Nah Yang B Ini Masuk Dalam Hal Critical Thinking Ketika Guru Menunjukkan Empat Gambar Lalu Meminta Siswa Memilih Salah Satu Gambar Dari Situ Siswa Kemudian Akan Berpikir Mana Yang 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 Dipilih Dan Seterusnya Kemudian Mengemukakan Alasan Atau Gagasan Disuruh Milih Kemudian Guru Meminta Siswa Untuk Mengemukakan Alasannya Sedetail Mungkin Itu Artinya Guru Mengajarkan Pada Siswa Mengembangkan Pola Berpikir Kritis Yang B Yang C Guru Menugaskan Yang C Guru Menugaskan Kelompok Untuk Membuat Sebuah Poster Menugaskan Kelompok Ini Ada Kata Kelompok Ini Artinya Guru Mengembangkan Kemampuan Kolaborasi Yang Guru Membuat Soal Hatihan Yang Mendorong Untuk Memecahkan Masalah Memecahkan Masalah Ini Banyak Hal Tapi Ini Tidak Menujukan Bagaimana Guru Dalam Menyediakan Pembelajaran Yang Merangsang Kemampuan Anak Berpikir Kritis Yang Isiswa Mengerjakan Soal Tipe H Tipe H Tipe 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 H Jawaban Yang Paling Tepat Opsi B Berikutnya Salah Satu Indikator Di Kelas Rendah Adalah 3.5 Menggali Informasi Tentang Cara Perawatan Tumbuhan Danewan Melalui Wawancara Dan Atau Eksplorasi Lingkungan Wak Budi Seorang Guru SD Kelas Rendah Berusaha Menyampaikan Motivasi Ketika Memberikan Materi Ajar Dengan KD Tersebut Nah Bentuk Motivasi Yang Dapat Diberikan Oleh Pak Budi Ketika Membuka Pelajaran Adalah Titik Jadi Kalau Kita Lihat Opsi Bulan Gadanya Silahkan Teman Teman Lihat Opsi Bulan Gadanya Itu Kelihatan Sekali Bahwa Disitu Diminta Kita Membedakan Antara Kegiatan Motivasi Yaitu Membuka Pelajaran Dengan Menutup Pelajaran Dan Kegiatan Inti Jadi Kegiatan Membuka Pelajaran Itu Tidak Sama Dengan Kegiatan Inti Tidak Sama Dengan Kegiatan Penutup Kita Langsung Saja Yang Apsi A Membuat Kesimpulan Membuat Kesimpulan Tentang Jenis-jenis Dan Baca Sendiri Membuat Kesimpulan Biasanya Letaknya Dimana Jelas Sekali Kegiatan Penutup Pelajaran Bukan Pembukaan Kemudian Memberikan Pesan Agar Tidak Agar Selalu Hati-hati Nah Pesan Dan Kesan Itu Juga Maksudnya Di Refleksi Refleksi Pembelajaran Tentu Saja Ada Di Kegiatan Penutup Kemudian Membagikan Kuis Kuis Itu Termasuk Evaluasi Evaluasi Itu Masuk Di Kegiatan Penutup Juga Ya Bukan Membuka Menceritakan Petani Kecil Yang Sukses Yang Merawat Kelincinya Kegiatan Membukanya Yang Ini Kemudian Membagikan Tugas Untuk Mengamati Hewan Piaraan Nah Ini Pengamatan Terhadap Hewan Piaraan Di Rumahnya Ini Bisa Kegiatan Penutup Juga Ini Membagikan Tugas Ini PR Jadi Ini Kegiatan Penutup Maka Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Opsi Yang B Oke Next Berikutnya Dalam RPP Yang Dikembangkan Oleh Guru Terdapat Indikator Pencapaian Kompetensi Bercerita Dengan Artikulasi Jelas Saya ulangi Lagi Bercerita Dengan Artikulasi Jelas Ekspresif Intonasi Yang Tepat Dan Penuh Perjadian Kegiatan Pembelajaran Inti Yang Dapat Memberikan Pengalaman Belajar Bermakna Kepada Peserta Didi Nah Teman-teman Harus Memahami Belajar Bermakna Itu Apa Nah Kalau Kita Mengingat Belajar Bermakna Itu Banyak Pengetahuan Yang Diserak Kita Lihat Apakah Melakukan Tutorial Teman Sebaya Mengamati Video Nah Kalau Melakukan Tutorial Teman Sebaya Itu Seperti Diskusi Pengamatan Video Itu Berarti Pakainya Media Melakukan Simulasi Melakukan Diskusi Kemudian Melakukan Demonstrasi Tadi Saya Sudah Mengatakan Kalau Menjawab Soal Ini Kalau Ada Hubungannya Dengan Pengalaman Belajar Yang Bermakna Teman-teman Harus Mengingat Kerucut Edgar Dale Kerucut Edgar Dale Itu Seperti Apa Oke Kita Nah Ini Edgar Dale Kalau Teman-teman Belajar Hanya Dari Membaca Maka Daya Serap Hanya 10% Artinya Tidak Bermakna Bagi Siswa Kurang Bermakna Mendengarkan Sampai Kedua Puluh Persen Kemudian Melihat Gambar Melihat Video Melihat Demonstrasi Itu Tiga Puluh Persen Terlibat Dalam Diskusi Itu Sampai 50% Pengalamannya Kemudian Presentasi Itu Sampai 70% Tinggi Lumayan Jadi Teman-teman Kalau Mengajar Sampai Presentasi Juga Kemudian Bermain Peran Melakukan Simulasi Itu Bermain Peran Itu Salah Bermain Peran Bukan Peras Bermain Peran Melakukan Simulasi Bukan Emulasi Simulasi Kemudian Mengerjakan Hal yang Nyata Itu Sampai 90% Paham Ya Teman-teman Jadi Semakin Pengalaman Yang Didapat Semakin Bagus Semakin Bermakna Maka Materi Yang Diserap Siswa Atau Daya Diserap Siswa Semakin Tinggi Presentasenya Oke Gitu Ya Sekarang Kita Kembali Ke Soal Kalau Melakukan Tutorial Teman Sebaya Itu Maksudnya Didiskusi Jadi Kurang Mengamati Video Itu Juga Kurang Melakukan Simulasi Simulasi Ini Sampai 90% Diskusi Itu Juga Kurang Demonstrasi Juga Kurang Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Ya Opsi C Next Berikutnya Dalam Sebuah Proses Pembelajaran Membacakan Puisi Di Kelas 4 SD Tampak Beberapa Permasalahan Di Antaranya Siswa Tidak Mau Menyimak Pembelajaran Dan Tampak Engkian Mengikuti Pelajaran Sang Guru Pun Tetap Bercerama Saat Menyampaikan Materi Meski Tampak Sudah Berusaha Keras Untuk Selalu Mengingatkan Siswanya Namun Tetap Saja Kelas Menjadi Tampak Monoton Untuk Membantu Menyelesaikan Permasalahan Guru Tersebut Perlu Dilakukan Penelitian Tindakan Kelas Tindakan Dipilih Adalah Menggunakan Metode Inquiry Dengan Bantuan Media Video Pembacaan Puisi Jadi Ini Meladakan Penelitian Tindakan Kelas Pakainya Metode Inquiry Bantuan Media Video Pembelajaran Ada Pun Tahapan Tindakan Dengan Metode Inquiry Tersebut Adalah Titik Kita Lihat Yang Opsi A Jadi Sebelum Kita Masuk Ke Opsi Teman Teman Perlu Pahami Bahwa Disitu Penggunaan Modelnya Adalah Metode Inquiry Kemudian Dengan Berbasisnya Bantuan Media Video Pembelajaran Kita Lihat Yang Opsi A Siswa Diminta Untuk Mengidentifikasi Bagaimana Pembacaan Puisi Yang Baik Berdasarkan Tayangan Video Yang B Siswa Melakukan Perbandingan Pembacaan Puisi Dari Video Dan Melalui Pemodelan Yang C Siswa Mengamati Video Pembacaan Puisi Dan Menanyakan Hal-hal Terkait Konsep Puisi Kemudian Yang D Siswa Membuat Rancangan Pembacaan Puisi Yang Baik Dan Mendiskusikannya Secara Berkelompok Kemudian Yang E Guru Mencoba Membacakan Puisi Dengan Stimulus Oke Kita Bedah Dulu Untuk Teorinya Metode Inquiry Metode Inquiry Seperti Apa Supaya Teman Teman Juga Paham Nanti Kita Baru Gabungkan Dengan Media Pembelajaran Media Video Pembelajaran Jadi Inquiry Learning Itu Salah Satu Model Pembelajaran Tipenya Adalah Tipe Penemuan Bersama Atau Mirip Dengan Discovery Learning Jadi Model Pembelajaran Ini Dirancang Untuk Membawa Peserta Didik Dalam Memproses Penelitian Melalui Penyelidikan Jadi Anak-anak Itu Diaktifkan Diaktifkan Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penjelasan Dalam Setting Waktu Yang Singkat Dalam Waktu Yang Singkat Artinya Percobaan Percobaan Sederhana Penyelidikan Penyelidikan Sederhana Seperti itu Kemudian Kita Lihat Sintaks Inquiry Learning Orientasi Masalah Pengumpulan Data Dan Verifikasi Pengumpulan Data Melalui Eksperimen Atau Percobaan Mengorganisasikan Dan Formulasi Eksplanasi Kemudian Dianalisi Diakhiri Dengan Analisis Proses Inquiry Atau Pembuktian Termasuk Di situ Itu Adalah Sintaks Sekarang Kita Kembali Ke Soal Jadi Teman Teman Harus Baham Dulu Inquiry Learning Itu Salah Satu Model Pembelajaran Tipenya Adalah Penemuan Di situ Kegiatannya Adalah Menyelidiki Penyelidikan Kegiatan Penyelidikan Singkat Dimulai Dari Orientasi Masalah Kemudian Dikumpulkan Datanya Melakukan Verifikasi Melakukan Percobaan Atau Eksperimen Kemudian Mengorganisasikan Dan Formulasi Eksplanasi Kemudian Yang Terakhir Adalah Processing Query Atau Penemuan Itu Sendiri Nah Coba Kita Lihat Teman Teman Di situ Penggunaan Metode Inquiry Bantuan Media Jadi Media Video Pembelajaran Jadi Nanti Kegiatan Membelajarannya Juga Tidak Lepas Dari Medianya Dan Tidak Boleh Lepas Juga Dari Modelnya Jadi Dua-duanya Harus Ada Kita Lihat Yang Opsi A Siswa Diminta Untuk Mengidentifikasi Bagaimana Pembacaan Puisi Yang Baik Ini Masuk Di Proses Inquiry Benar Yes Kemudian Berdasarkan Tayangan Video Berarti Dua-duanya Ini Masuk Jadi Opsi A Itu Positif Masuk Dua-duanya Jadi Identifikasi Itu Salah Satu Awal Dari Kegiatan Penyelidikan Kemudian Kita Lihat Membaca Puisi Dari Video Perbandingan Membaca Puisi Dari Video Berarti Medianya Masuk Membandingkan Pembacaan Juga Termasuk Sebenarnya Dalam Proses Inquiry Kemudian Disitu Dan Melalui Pemodelan Nah Disitu Dijudulnya Tindakan Yang Dipilih Tidak Ada Model Melalui Pemodelan Jadi Opsi B Ini Jelas Salah Yang C S Mengamati Video Ini Proses Pengamatan Video Menanyakan Hal terkait Konsep Puisi Mengamati Video Pembacaan Itu Berarti Medianya Sudah Digunakan Oke Sekarang Inquiry Kita Coba Cek Menanyakan Hal terkait Konsep Puisi Ini Sebenarnya Ini Kalau Menanyakan Hal terkait Konsep Puisi Ini Tindakan Penyelidikannya Di sebelah Mana Itu Belum Selesai Jadi Belum Selesai Jadi C Dan A Itu Jelas Bagus Yang A C Juga Bagus Tapi Yang Mengidentifikasi Lebih Baik Dari Sekedar Menanyakan Yang D Membuat Rancangan Pembelajaran Puisi Yang Baik Ini Merancang Pembacaan Puisi Yang Baik Kemudian Berdiskusi Ini Processing Query Masuk Tapi Disitu Tidak Tersedia Medianya Maka Ini Obsidi Jelas Tidak Betul Kemudian Yang E Guru Mencoba Membacakan Puisi Sebagai Stimulus Membaca Pembaca Gurunya Sendiri Yang Membaca Puisi Nanti Kegiatan Angguirnya Dimana Padahal Siswa Harus Menyelidiki Sendiri Itu Ya Harus Mengelola Media Video Pembacaan Puisi Kemudian Juga Proses Kegiatan Angguirnya Juga Harus Masuk Disitu Jadi Jawaban Yang Tepat Memang Opsinya Yang Paling Bagus Adalah Opsi Nah Itu Teman Teman Sebagai Gambaran Untuk Mempelajari Lebih Lanjut Semua Yang Ada Di Konten Dari Mata Channel Nanti Teman Teman Bisa Belajar Dari Ebook Ebook Lebih Lengkap Disitu Sudah Kami Sediakan Soal SCT Yang Terbaru Soal PCK Kemudian FR Tadi Yang Sudah Saya Berikan Kemudian Prediksi Dan Teknik Menjawab Nah Ini Teman Teman Bisa Cat Langsung Ke Nomor Disini Yang Sudah Saya Tuliskan Disitu Harganya Hanya Rp50.000 Bagi Teman 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 Silahkan Pesan Segera Oke Itu Dulu Teman Teman Untuk Program Kita Yang Pertama Sekedar Pengenalan Dulu Supaya Tidak Terlalu Stres Menghadapi UKP PPG Yang Piloting Terima Kasih Atas Perhatiannya Dan Tetap Pertama Channel Kita Tercerita Dari Majanan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh